Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Omah tandang ini, upaya pemerintah menyediakan talenta anjuk ladang sebagai potensi yang menghasilkan ekonomi positif. Ini selaras dengan perkembangan bahwa hari ini produk lokal akan lebih mudah dikenal dari pendekatan digital. Jadi ini omah tandang ini menurut saya adalah bagaimana pemerintah daerah menyediakan talenta digital anjuk ladang ini sebagai potensi yang menghasilkan ekonomi yang positif. Dan kami melihat ini adalah selaras atau linear dengan perkembangan bahwa hari ini produk kita akan lebih mudah dikenal atau menjangkau jangkauan yang lebih luas dari cara pendekatan digital. Hal ini disampaikan PC Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna dalam launching omah tandang yang berlangsung di halaman depan ruang Coworking Space Command Center ditandai dengan gunting pita oleh PC Bupati Sri Handoko Taruna didampingi oleh sang istri, Nyonya Eka Hariyati Taruna, Sekdaka Bupaten Nganjuk, Nur Solekan bersama istri. dengan mengucap syukur dan beratungan yang berkuasa Bismillahirrahmanirrahim layanan omah tandang dengan ini kami nyatakan di penunggah Lebih lanjut, Sri Handoko mengatakan ini terobosan yang luar biasa untuk titik awal omah tandang ada di 19 desa dan 1 kelurahan dan ini salah satu langkah terobosan yang luar biasa untuk titik awal ini, omah tandang ini ada di 20 desa dan menurut saya ini adalah langkah-langkah yang luar biasa positif dengan stakeholders, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk komah tandang menjadi tempat produksi karya digital konsepnya co-working space yang dapat dimanfaatkan oleh umum untuk bekerja di sana dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti beberapa perangkat komputer, alat cetak, smart TV, studio foto hingga internet berkecepatan tinggi dan konsultan yang mendampingi Sementara itu, Selamat Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk mengatakan layanan omah tandang ini paket terpadu ada pelatihannya, pendampingan produksi, membuat konten produk, foto produk, deskripsi produk sesuai dengan kaida pemasaran ini mobibaren launching layanan omah tandang untuk tahap pertama, kita layani 40 orang 40 orang pelaku UMKM dari 20 desa atau tempatnya 19 desa, 1 kurahan nah, desa kurahan ini, yang 20 ini itu mereka adalah desa percontohan kampung di kita Nganjuk Adang dan ini yang dimusulkan memang dari Pak Kepala Desa yang para pemuda-pemuda UMKM yang kita latih itu kita latih di Nganjuk di sini selama 5 hari kenapa 5 hari? karena memang kita rancang kegiatan kelatihannya itu intensif intensif sesuai dengan standar lulus mereka presentifkan dan sekarang sudah ada 40 talenta digital talenta digital itu alumni pelatihan keperanjalan sebutannya adalah talenta digital ini yang membedakan layanan omah tandang ini adalah paket termadu ya ada pelatihannya, mereka lulus meningkat keterampilannya kemudian ada pendampingan produksi mereka membuat konten video produk untuk produk, deskripsi produk sesuai dengan kaedah-kaedah pemasaran digital begitu habis itu kita padahin mereka di partner hub lokal kita namanya akan terpis website-nya sudah operating sudah dipasarkan di sana dan sudah transaksi selain market hub lokal kita fasilitasi mereka ke marketplace nasional ada Tokopedia, ada Shopee lalu kami juga akan pemasaran dengan mitra kami dari asisten ekbank terupang ikatan lantai supaya nanti TPA OPD itu bisa membeli produknya mereka dan kemudian sesudah ini endingnya adalah monitoring dan evaluasi transaksi Alhamdulillah hari kemarin kita sudah lakukan Monef dan dari Monef itu 40 orang itu hasil transaksinya sebesar 375 juta mulai dari 16 Mei sampai dengan 12 Juni dari sini kami akan mengevaluasi tapi kami bisa, kami berharap agar ini bisa dilanjutkan dan rencana kami di perubahan HPPT kami usulkan 20 desa tambahan lagi 40 orang lagi yang akan kita latih di tahap kedua informasi tadi menutup jumpa kita kali ini saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa